Ada kabar baru nih pemirsa selama kemarin memang melewati masa kelam, sekarang sudah kembali lagi berkarya, Roger dan Warta katanya ini juga setelah kembali berkarya, kembali memadukasi. Katanya sih dengan mantannya dulu, Leonie. Nah bener atau enggak? Mereka langsung kita tanya, ini dia liputannya. Sejak muncul kembali di dunia hiburan tanah air, hingga kini Roger memang belum pernah terlihat menggandeng atau memilih kekasih. Namun kemarin senyumerekah tampak di wajah Roger ketika ia kembali dipertemukan dengan Leonie, yang tak lain merupakan wanita yang pernah dikabarkan dekat dengannya. Sudah cukup lama tak berjumpa, rupanya di pertemuan kemarin dijadikan ajang lepas rindu bagi Roger dan Leonie. Lantas apakah itu menandakan bila keduanya kembali menjalin kedekatan? Sama sih, kayak semuanya kita ketemu udah lama, enggak ketemu juga, kita kangen-kangenan juga, kita bercandaan lagi. Ya, pasti momennya jadi kita bisa tukar kontak yang pada menghilang sebelumnya gitu kan. So, ya seru-seruan aja. Enggak sih, emang apa namanya? Ya, ya deketnya temen aja. Ada deh. LBK gitu, LBK. Enggak sih. Enggak, enggak salah lagi. Enggak salah lagi. Di usianya yang sudah melewati kepala tiga dan hingga kini belum kunjung memperlihatkan kekasih, tak heran bila banyak publik yang penasaran siapa pujaan hati dari Roger. Bahkan hingga kemarin, pria kelahiran 20 Mei ini masih memilih untuk bungkam dan merahasiakan siapa wanita yang tengah dekat dengannya. Meski dibondong dengan 10 pertanyaan oleh para awak media, lantas kriteria wanita seperti apa yang menjadi idaman Roger? Selama ini ya temen-temen aja sih, target enggak ada sih, enggak ada target. Ada deh. Berarti sudah ada ya? Kata siapa? Yang deket deh, yang deket. Ada deh. Suara preview ya? Ada deh. Enggak ada tipe khusus ya. Yang penting nyambung aja. Siapa setahu diantara... Jadi diantara yang melihat kamera. Ya, yang begini, yang begini pasti adalah wejangan gitu. Masih ada. Roger memang menjadi salah satu selebritis yang terbilang cukup tertutup bila menyangkut seputar kehidupan pribadi terutama Asmara. Rupanya bagi pria kelahiran 34 tahun yang lalu ini mengaku, sebagai seorang selebritis yang terpenting adalah menghasilkan sebuah karya. Dan tidak terlalu mengekspos jalinan cerita cintanya. Sejak terjun kembali sebagai seorang selebritis, dan disibukan dengan segudang kegiatan syuting, Roger memang terlihat begitu semangat untuk kembali meraih kesuksesan yang pernah ia capai seperti di masanya. Bahkan Roger mengaku bila beberapa pencapaian kecil di beberapa tahun terakhir sudah terwujud, dan mampu membuat hatinya diterpah perasaan lega dan senang. Pencapaian-pencapaian kecil sih sudah mayan sih beberapa tahun terakhir ini juga, bersyukur juga. Yang masih pengen lagi ya, ya masih pengen membahagiakan orang tua itu pasti, mempersiapkan untuk masa depan itu pasti. Masih juga sih ambisi-ambisi yang belum terpenuhi juga. Apa itu? Ya, pengen coba layar lebar. Terus juga, ya bidang seni-seni yang lainnya masih pengen dicoba. Menggandeng atau memilih kekasih. Namun kemarin senyum mereka tampak di wajah Roger, ketika ia kembali dipertemukan dengan Leonie, yang tak lain merupakan wanita yang pernah dikabarkan dekat dengannya. Sudah cukup lama tak berjumpa, rupanya di pertemuan kemarin dijadikan ajang lepas rindu bagi Roger dan Leonie. Lantas apakah itu menandakan bila keduanya kembali menjalin kedekatan? Sama sih, kayak semuanya kita ketemu udah lama, gak ketemu juga, kita kangen-kangenan juga. Kita bercandaan lagi. Jadi, ya pas sih momennya. Jadi, kita bisa tukar kontek yang pada menghilang sebelumnya gitu kan. So, ya seru-seruan aja. Enggak sih, emang apa namanya? Ya, ya dekatnya temenan aja. Ada deh! Kebeka gitu, kebeka. Enggak sih. Enggak salah lagi. Enggak salah lagi. Di usianya yang sudah melewati kepala tiga, dan hingga kini belum kunjung memperlihatkan kekasih, tak heran bila banyak publik yang penasaran siapa pujaan hati dari Roger. Bahkan hingga kemarin, pria kelahiran 20 Mei ini masih memilih untuk bungkam, dan merahasiakan siapa wanita yang tengah dekat dengannya. Meski dibondong dengan 10 pertanyaan oleh para awak media, lantas kriteria wanita seperti apa yang menjadi idaman Roger? Doain aja ya. Doain aja ya. Doain aja ya. Selama ini ya teman-teman aja sih. Target? Enggak ada sih. Enggak ada target. Ada deh. Ada deh. Berarti sudah ada ya. Kota siapa? Iya. Yang dekat deh yang dekat. Ada deh. Ada di sini juga ya. Ada deh. Enggak ada tipe khusus. Yang penting nyambung aja. Siapa setahu diantara yang melihat kamera. Yang begini pasti adalah wejangan. Pasti ada. Roger memang menjadi salah satu selebritis yang terbilang cukup tertutup bila menyangkut seputar kehidupan pribadi terutama Asmara. Rupanya bagi pria kelahiran 34 tahun yang lalu ini mengaku, sebagai seorang selebritis yang terpenting adalah menghasilkan sebuah karya dan tidak terlalu mengekspos jalinan cerita cintanya. Sejak terjun kembali sebagai seorang selebritis dan disibukan dengan segudang kegiatan syuting, Roger memang terlihat begitu semangat untuk kembali meraih kesuksesan yang pernah ia capai seperti di masanya. Bahkan Roger mengaku bila beberapa pencapaian kecil di beberapa tahun terakhir sudah terwujud dan mampu membuat hatinya diterpa perasaan lega dan senang. Pencapaian-pencapaian kecil sudah mayan beberapa tahun terakhir ini juga bersyukur juga. Yang masih ingin lagi ya masih ingin membahagiakan orang tua itu pasti, mempersiapkan untuk masa depan itu pasti. Untuk saatnya sih, masih juga sih ambisi-ambisi yang belum terpenuhi juga gitu. Apa itu? Ya pengen coba layar lebar, terus juga ya bidang seni-seni yang lainnya masih pengen dicoba. Pastinya kita support ya, kita dukung ya kalau untuk hal-hal yang positif. Dan memang kelihatannya sekarang kayaknya lebih fresh, lebih seneng, bahagia, ngomongnya santai. Tapi memang satu hal nih kalau kita perhatikan dari dulu sampai sekarang, kok mukanya nggak berubah ya? Roger dan Rata begitu aja. Nggak ada kelihatan lebih tua, lebih apa, cuma rambutnya doang berbeda-beda. Kadang gondrong, kadang agak pendek, mungkin kalau di top collection nomor 21, kadang nomor 2, kadang nomor 33 gitu. Mas potongnya nomor ini mungkin begitu doang, tapi mukanya gitu-gitu aja. Awet mudah ya, baik mudah-mudahan semua cita-citanya terkabul. Terima kasih telah menonton!